Pertengkaran antar suami istri sudah kerap terjadi Bahkan tak jarang menimbulkan kerugian serta korban jiwa Tapi bagaimana jadinya kalau pertengkaran ini terus berlanjut Bahkan setelah keduanya berpisah Dan meskipun telah berpisah Salah satunya tetap menjadi tumbal keserakahan mantan pasangannya Inilah kisah yang pernah menghebohkan Phillip Island Sebuah pulau kecil di selatan kota Melbourne Yang meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya Hari ini kita kembali berkunjung ke kota Melbourne Yang merupakan ibu kota dan kota terpadat di negara bagian Victoria Sekaligus kota terpadat kedua di Australia dan Oceania Namanya mengacu kepada wilayah perkotaan seluas hampir 100.000 km persegi Yang terdiri atas satu wilayah metropolitan dan 31 kota Madia Disinilah Samantha Fraser dilahirkan pada tanggal 22 Juli 1980 Di dalam keluarga yang ramah dan penuh kasih Dia adalah anak satu-satunya dari orang tuanya yang bernama Trevor Fraser dan Janine Orang tuanya selalu melakukan segala cara untuk mendukung Samantha dalam berbagai hal Termasuk pendidikan yang paling baik dan mengembangkan bakatnya Selama di sekolah, Samantha adalah siswa yang berprestasi dalam bidang akademik Dia juga aktif menjadi atlet di sekolahnya dan sering mendapatkan juara dalam berbagai pertandingan Setelah lulus SMA, Samantha masuk ke salah satu perguruan tinggi yang bergensi di kota Melbourne Dan mengambil jurusan psikologi Setelah dia menyelesaikan pendidikannya Dia langsung dipekerjakan sebagai psikoterapis di sebuah institusi besar medis Yang membuat karirnya semakin berkembang Samantha adalah salah satu orang yang paling dihormati di tempat kerjanya Pada tahun 2005, untuk pertama kalinya, Samantha bertemu dengan Adrian Basham Adrian adalah penduduk asli Australia yang lahir pada tahun 1973 Dia dibesarkan dari keluarga yang bekerja sebagai penegak hukum Ayahnya, James Basham, adalah seorang anggota polisi senior yang mendidik Adrian secara tegas Namun tetap penuh kasih sayang Awalnya Samantha dan Adrian bersahabat Namun seiring berjalannya waktu Persahabatan mereka berubah menjadi cinta Sebenarnya, banyak yang tak mengerti dengan jalan pikiran Samantha Sehingga mau menjalin hubungan dengan Adrian Diketahui Samantha adalah gadis yang baik hati, terbuka dan mudah bergaul Sementara Adrian dikenal sebagai pria yang cukup kasar dalam berperilaku dan berbicara Meskipun seperti itu, setahun setelah mereka berpacaran Akhirnya Samantha dan Adrian menikah dan membeli sebuah rumah di pinggiran kota Melbourne Yang tak jauh dari rumah orang tua Samantha Tepatnya di Phillip Island Sebagai pengantin baru, Samantha tetap bekerja sebagai psikoterapis Sementara Adrian mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar yang bergerak di bidang investasi mineral Namun pekerjaan Adrian membuatnya terus-menerus melakukan perjalanan bisnis Hingga jarang berada di rumah Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu alasan mengapa pernikahan mereka bisa bertahan cukup lama Dan jauh dari pertengkaran Namun diketahui, saat Adrian pulang ke rumah Perilakunya semakin menjadi-jadi Adrian sangat dominan dan sangat mengendalikan istrinya dalam hal apapun Keanehan lainnya juga ditunjukkan dengan sifatnya yang sangat terobsesi dengan kebersihan Dia akan sangat marah jika mendapati rumahnya kotor sedikit saja Dan seringkali, dia menghabiskan waktu untuk merapikan barang-barang di rumah Dengan susunan sesuai urutan warna dan ukuran benda Samantha pun menyadari bahwa suaminya mengidap gangguan mental yang disebut OCD Namun sebagai seorang psikolog Samantha percaya bahwa dia bisa mengendalikan penyakit suaminya Dan berharap suaminya akan berubah Dari pernikahannya itu Mereka dikaruniai tiga orang anak Yang bernama Jemima, April, dan Rex Namun rupanya, kehadiran ketiga anak mereka tak juga membuat hati Adrian melunak Bahkan di tahun 2014 Samantha mulai menerima KDRT dari suaminya Tapi tetap saja dia tak melaporkan hal itu pada polisi dan memilih diam Dia juga tak menceritakan kekerasan yang diterimanya pada keluarga atau teman-temannya Dia masih berharap kalau KDRT itu tak akan terulang lagi Tapi nyatanya, setahun kemudian Adrian kembali memukul Samantha hingga babak belur Hal itulah yang membuatnya menyerah Dan nekat untuk melaporkan suaminya ke polisi Dan mengajukan gugatan cerai Dari laporan itu Entah bagaimana Adrian masih bisa bebas dan tak ditahan Sementara Samantha dan ketiga anaknya Pindah ke rumah orang tuanya Pada tahun 2017 Samantha dan Adrian resmi bercerai Setelah 10 tahun menjalani rumah tangga Atas perintah pengadilan Samantha dan ketiga anaknya kembali ke rumah lamanya Sementara Adrian diperintahkan untuk keluar dari rumah mereka Meskipun Adrian berhasil diusir dari rumahnya sendiri Tapi Adrian benar-benar tak ingin meninggalkan mantan istrinya Dia terus mengejar Samantha dan mengganggu mantan istrinya Bahkan memilih tinggal di rumah yang tak jauh dari rumah lamanya Hal itu membuat Samantha ketakutan Dan merasa nyawanya serta nyawa anak-anaknya pun terancam Saat dia kembali mengadu Pengadilan melarang Adrian untuk mendekati Samantha Dari jarak beberapa kilometer Dan berhenti mencampuri kehidupannya Tapi perintah itu juga tak membuat Adrian cerah Malah dia bersumpah akan merebut segala sesuatu yang dimiliki Samantha Mulai dari rumahnya Anak-anaknya hingga nyawanya Adrian juga sempat bercerita pada salah satu temannya Kalau Samantha akan membayar semuanya Walaupun kata-kata Adrian terdengar seperti ancaman Tapi temannya itu tak menganggap omongan Adrian masalah serius Dalam ketakutannya Samantha menambah sistem keamanan ketat di rumahnya Dengan memasang alarm dan tralis besi di seluruh pintu dan jendela rumahnya Serta memasang CCTV untuk memantau pergerakan Adrian Dia sempat bercerita pada teman-temannya Kalau dia takut mantan suaminya Akan masuk ke dalam rumah Dan melukai dirinya serta ketiga anaknya Tapi seiring berjalannya waktu Tampaknya Adrian mulai tenang Dan tak mengganggunya lagi Samantha bahkan sudah tak pernah melihat Adrian lagi di mana-mana Di saat itulah dia mulai menjalin cinta dengan teman dekatnya Bernama Wayne Foster Pada hari itu Samantha merayakan ulang tahunnya yang ke-38 tahun Bersama teman dekat dan pacar barunya Saat perayaan itu Samantha juga terlihat sangat bahagia Karena beberapa hari sebelumnya Wayne sudah melamar Samantha Dan mereka berencana akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat Namun sebelum pernikahan itu dilangsungkan Mereka juga berencana untuk pergi berlibur Agar bisa melupakan masalah antara Samantha dan Adrian Pagi itu Samantha pergi mengantar anak-anaknya ke sekolah Dan lanjut pergi bekerja Namun salah satu tetangganya menelpon Samantha Dan mengatakan kalau Adrian muncul kembali di sekitar rumahnya Samantha pun kembali panik Dan pikirannya tidak tenang Dia kembali teringat akan ancaman Adrian sebelumnya Yang mungkin bisa saja membahayakan hidupnya Samantha pun menelpon salah satu sahabatnya Dalam percakapan teleponnya Sahabatnya berusaha menenangkan Samantha Namun percakapan telepon mereka Ternyata menjadi momen terakhir dalam hidup Samantha Sore harinya Pihak sekolah merasa curiga Karena Samantha tidak datang untuk menjemput ketiga anaknya Sehingga salah satu guru menelpon polisi Untuk memeriksa rumah Samantha Saat polisi datang ke sana Mereka tidak melihat adanya keanehan di rumah itu Rumah itu sepi dan mobilnya juga tidak terlihat Sepertinya Samantha belum pulang dari tempat kerjanya Tapi entah kenapa polisi memutuskan untuk memeriksa garasi Dan benar saja Saat garasi itu dibuka Mereka melihat tubuh wanita yang adalah Samantha Fraser Tergantung di pintu garasi Yang sudah meninggal hanya satu hari setelah pesta ulang tahunnya Kalau dilihat secara sekilas Samantha sepertinya meninggal karena bundir Tapi anehnya Darah Samantha dari atas kepala bercucuran membasahi tubuhnya Dan dia tak memakai baju yang sama seperti yang dia pakai Waktu pergi kerja Sepertinya Samantha menjadi korban pembunuhan Dan pelakunya membuat seolah-olah Samantha mengakhiri hidupnya sendiri Tapi pelakunya membuat beberapa kesalahan Meskipun ada tangga di sebelah mayat Samantha Tapi talinya terlalu panjang Dan kakinya hampir menyentuh lantai Sehingga tidak mungkin bagi Samantha melakukan aksi bundir itu Cipratan darah ditemukan di beberapa bagian mobil Di setiap bagian dinding Dan juga lantai garasi Ditemukan juga luka lebam di bawah matanya dan pelipisnya Serta luka lecet di sekujur tubuhnya Mayat Samantha langsung diperiksa di rumah sakit Hasil pemeriksaan menyatakan Kalau dia mengalami cedera di kepala yang cukup parah Sehingga dia tak sadarkan diri Atau mungkin sudah meninggal sebelum mayatnya digantung di garasi Ditemukan juga sedikit darah dan jaringan kulit di bawah kuku Samantha Yang artinya Samantha mati-matian melawan pembunuhnya Dengan cara mencakarnya saat penyiksaan itu terjadi Namun polisi segera mendapat laporan dari ayah Adrian Yang bernama James Basham Yang juga sebagai anggota polisi Karena curiga pada putranya Di hari yang sama saat mayat Samantha ditemukan Adrian pulang kembali ke rumah dengan sepeda motornya Dia tampak khawatir Dan terdapat beberapa luka goresan di wajahnya Saat James bertanya pada Adrian tentang lukanya Adrian bilang pada ayahnya bahwa luka yang ada di wajahnya Disebabkan oleh goresan ranting pohon Saat dia mengendarai motornya tanpa menggunakan helm Setelah itu Adrian langsung mengambil sebungkus besar tisu basah Dan mulai membersihkan motornya dengan alasan Bahwa dia ingin menghilangkan agas yang terbang di sekitar motornya Karena perjalanan tadi Sebab itulah James mulai merasa ada yang tidak beres dengan perilaku putranya Sehingga dia memanggil polisi lain setelah mendengar penemuan mayat mantan menantunya itu Keesokan harinya Beberapa orang polisi datang ke rumah James Untuk bertemu dengan Adrian dan meminta keterangannya Di ruangan lain Polisi bilang pada James Kalau mereka mencurigai Adrian sebagai pelakunya Namun karena belum punya bukti apapun Mereka tidak menangkap Adrian hari itu Pada awalnya Adrian menyangkal semua keterlibatannya pada polisi yang meminta keterangannya Dan menolak bekerja sama dengan polisi Setelah beberapa anggota polisi itu pulang James selalu berbicara pada Adrian dan memberinya nasihat Dan menginstruksikan bagaimana cara berperilaku agar dia bisa mengikuti proses hukum Kalaupun Adrian tetap dihukum dan dinyatakan bersalah Setidaknya Adrian bisa mendapatkan hukuman ringan karena mau bekerja sama dengan polisi Akhirnya Adrian mengikuti saran ayahnya karena dia tahu Bahwa ayahnya yang juga anggota polisi sudah curiga padanya Dengan ditemani oleh ayahnya Adrian pergi ke kantor pengacara setempat untuk menyewa pengacara dalam menghadapi proses hukum yang akan dijalaninya Di kantor polisi, para detektif juga mengumpulkan beberapa bukti terkait dengan keterlipatan Adrian dalam kasus itu Mereka mencatat adanya luka goresan di wajah Adrian Tes DNA dari jaringan kulit di bawah kuku Samantha juga diperiksa Untuk dicocokkan dengan DNA Adrian yang sebelumnya mereka sudah minta Mereka juga mulai menyita beberapa barang termasuk motor milik Adrian Polisi menemukan ada percikan darah di motor Adrian yang tampaknya dia lewatkan saat sedang membersihkan motornya Pakaian wanita berlumuran darah juga ditemukan di tong sampah luar rumah ayahnya Rupanya, Adrian memang berusaha untuk menyembunyikan barang bukti di dalam tong sampah Sebelum ayahnya melapor pada polisi Namun dia tidak sempat membuangnya lebih jauh karena dia sudah lebih dulu dicurigai oleh ayahnya Kamera CCTV dari rumah Samantha juga diambil Yang memperlihatkan seorang pria berjalan-jalan di sekitar rumah Samantha Dengan wajah yang ditutupi topi dan kepala yang ditutupi hoodie Pria itu terburu-buru meninggalkan rumah Samantha sesaat setelah pembunuhan itu Tak ada keraguan lagi bagi polisi untuk mencurigai Adrian sebagai pelaku utamanya Sehingga mereka bisa menetapkan kronologi pembunuhannya Di pagi hari sebelum Samantha terbunuh Samantha pergi untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah Dan melanjutkan perjalanannya untuk pergi kerja Adrian yang tahu rutinitas harian Samantha Lalu mendatangi rumah mantan istrinya itu Tetangga yang sempat melihat Adrian datang ke sana Lalu menelfon Samantha Sementara, Adrian berhasil mendobra kunci pintu rumah garasi Dan masuk ke dalam garasi untuk bersembunyi sambil menunggu Samantha Di tempat lain, Samantha yang mulai panik langsung pulang kembali ke rumahnya Sambil menelfon temannya Saat Samantha sampai di rumahnya Dia tidak curiga sama sekali dan tidak tahu di mana keberadaan Adrian Sehingga Samantha masuk ke dalam rumahnya lewat garasi rumah dengan mobilnya Di saat itulah, Adrian menyerang Samantha yang belum sempat turun dari mobil Dan memukulinya dengan benda tumpul Samantha mencoba melawan dengan mencakar wajah Adrian yang meninggalkan luka goresan Tapi Samantha kalah, sehingga Samantha tewas di sana Untuk menutupi jejaknya Adrian mengganti baju Samantha yang sudah berlumuran darah dengan kaos hitam Menyiram air di kepala Samantha untuk menghilangkan darahnya Dan menggantung Samantha di pintu garasi mobil Dengan sebuah tali agar terlihat seolah-olah Samantha melakukan aksi bundir Adrian lalu pulang kembali ke rumahnya dengan membawa baju Samantha yang berlumuran darah Dan menyembunyikan bajunya di tong sampah untuk sementara waktu Tanpa dia sadari, beberapa bekas darah menempel di bagian motornya Namun, saat Adrian kembali diintrogasi polisi Adrian lagi-lagi menyangkal keterlibatannya Meskipun awalnya dia mengikuti saran ayahnya untuk menyerahkan diri Adrian bilang, memang hari itu dia ada di rumah mantan istrinya Untuk meyakinkan mantan istrinya Agar dia bisa mencabut laporan KDRT yang diajukan Karena tidak ada kesepakatan Adrian pergi dari sana dan meninggalkan Samantha yang masih hidup dengan ekspresi marah Rupanya, meskipun Adrian masih belum ditahan atas laporan itu Tapi proses hukum atas laporan KDRT yang diajukan Samantha masih diproses polisi Namun sayangnya, sebelum Adrian bisa ditahan Nyawa Samantha menghilang lebih dulu Pengacara Adrian juga berkeras menyatakan kalau Samantha meninggal karena bundir Setelah dia bertengkar dengan Adrian mengenai laporan KDRT itu Tapi pihak keluarga Samantha membantah keras Dan menyatakan tidak mungkin bagi Samantha mau meninggalkan ketiga anaknya yang masih kecil begitu saja Karena Samantha berencana akan menikah dengan pacar barunya Dan hidup bersamanya untuk membesarkan ketiga anaknya Keluarga juga mengulik kembali sejarah kelam rumah tangga Samantha dan Adrian Yang diwarnai KDRT Samantha beberapa kali datang ke rumah keluarganya dengan babak belur Karena pukulan dari Adrian Bahkan Adrian juga sempat menyatakan pada temannya Kalau dia akan merebut segalanya dan membuat Samantha membayar semuanya Persidangan atas kasus yang menimpa Adrian dimulai pada akhir tahun 2022 lalu Dan pada bulan Februari tahun 2023 Adrian yang berusia 46 tahun dinyatakan bersalah oleh pengadilan Dan mereka menuntut Adrian menerima hukuman penjara 30 tahun tanpa pembebasan bersyarat Sementara hak asuh atas ketiga anaknya dilimpahkan pada orang tua Samantha Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Selain motif ingin balas dendam Apakah Adrian punya motif lain dalam pembunuhan itu? Silahkan tulis opini kalian di bawah Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk nantikan cerita menarik selanjutnya Dan jangan lupa tunggu update video terbaru dari channel ini Kita ketemu lagi di video lainnya Sampai jumpa Jangan lupa untuk nantikan cerita menarik selanjutnya Jangan lupa untuk nantikan cerita menarik selanjutnya